Proyek Pembangunan Terminal Kijing berlokasi di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat dan mulai dibangun pada bulan Agustus 2018. Proyek ini merupakan salah satu proyek strategis nasional yang ada di Indonesia. Dalam proses pembangunannya, WIKA dipercaya menjadi kontraktor pelaksana untuk membangun terminal ini. Diharapkan dengan adanya proyek pembangunan terminal Kijing akan meningkatkan laju perekonomian masyarakat di Kalimantan Barat. Di awal proses pembangunan, kami mengalami kendala sosial mengenai pembebasan lahan yang belum sepenuhnya tuntas. Namun semua itu bisa kami atasi dengan semangat kerja tim yang menjunjung tinggi nilai akhlak BUMN. Dalam proses konstruksi, proyek ini akan mempunyai empat bagian, yaitu pekerjaan area darat, pekerjaan trestel, pekerjaan peprek, dan pekerjaan PMA, serta dermaga. Yang pertama adalah pekerjaan area darat. Terminal ini akan menjadi pelabuhan yang memiliki terminal sisi darat pertama di Indonesia yang dibangun di atas tanah Greenfield sejak era kemerdekaan. Area ini akan dibangun untuk kawasan kontainer yard dan bangunan fasilitas menunjang dengan luas lahan mencapai 13 hektare. Dikarenakan kondisi tanah yang lunak, maka kami melakukan perbaikan tanah untuk meningkatkan kapasitas daya dukung tanah tersebut. Kami menggunakan metode pemasangan Pre-Fabricated Vertical Drain dan Pre-Fabricated Horizontal Drain dengan metode kombinasi vacuum system dan pre-loading konvensional untuk mempercepat proses konsolidasi tanah. Setelah itu, akan dilakukan pekerjaan perkerasan dengan rigid pavement pada area penubukan peti kemas dan paving block pada area bangunan fasilitas menunjang. Yang kedua adalah pekerjaan trestel. Terminal ini akan menjadi pelabuhan yang memiliki trestel terpanjang di Indonesia dengan panjang mencapai 3.450 meter. Trestel dengan dua jalur dan empat lajur ini merupakan penghubung sekaligus jalan akses dari area darat ke area dermaga dengan lebar jalan 16 meter dan total lebar trestel mencapai 19,8 meter. Yang ketiga adalah pekerjaan dermaga. Dermaga di terminal ini mempunyai panjang 1.000 meter dan lebar 100 meter. Terminal ini akan menjadi pelabuhan bertaraf internasional pertama di Kalimantan yang mampu menambung kapal berukuran besar sampai dengan kapasitas 100.000 DWT. Dermaga ini direncanakan dapat melayani kegiatan peti kemas dan roro peti kemas di mana kegiatan peningkatan dan pengembangan yang akan dilakukan meliputi dermaga kapal kontainer, dermaga tongkang kontainer, dan dermaga jenderal kargo. Dan yang terakhir adalah pekerjaan PEPREG. Terminal ini akan menjadi pelabuhan yang memiliki struktur PEPREG menggunakan kombinasi PCI girder dan rangka baja pertama di Indonesia dengan panjang mencapai 4.620 meter dan lebar 7,2 meter. PEPREG ini akan berfungsi sebagai jalur komoditas curah cahit dari area dermaga ke area storage darat dan sebaliknya. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. Sekarang, Trestle yang menjadi jalur penghubung antara sisi darat dan dermaga sudah tersambung. Sebelumnya, dalam proses mobilisasi ke dermaga, kami menggunakan Temu Reni Jeti sehingga memakan waktu yang cukup lama Kini dengan tersambungnya Trestle dengan dermaga, maka dapat mempercepat mobilisasi material, peralatan dan tenaga kerja Selain itu Pelindo juga melakukan uji coba pengoperasian terminal ini pada bulan Agustus 2020 Di tahap ini kami bergegas untuk segera menyelesaikan proyek pembangunan ini selamat menikmati 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 Sesuatu terjadi pada kami Cuaca yang sangat ekstrim melanda perairan ini Terjadi hujan deras diiringi angin kencan Dengan kecepatan angin mencapai 44,1 knot Dan menimbulkan lombang tinggi Kondisi yang tidak bisa dikendalikan ini Menyebabkan laratnya tongkat Yang kemudian menghantam trestle dan PMA Hingga robo Selain di proyek pembangunan terminal Kijing Dampak dari adanya cuaca ekstrim ini Terjadi di beberapa titik lokasi di Kalimantan Barat Insiden yang menimpa kami adalah kehendaknya Tetapi komitmen untuk menyelesaikan proyek ini Adalah pilihan kami sebagai makhluknya Dengan kekuatan doa dan kesungguhan hati Kami bangkit lebih kuat dari sebelumnya Kami insan wika Tidak akan menyerah begitu saja Kami akan terus berjuang untuk membangun negeri Kami akan terus berjuang untuk membangun negeri Kami akan terus berjuang untuk membangun negeri Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton